Oke, jadi sekarang kita akan bahas mengenai komputasi kovarian Nah, jadi kita tinjau dekomposisi medan plain cordon Di mana V itu kita bisa dekomposisikan dengan dalam suku energi positif dan energi negatif V plus dan V main Karena V plus X itu sama dengan integral D pangkat 3K akar dari 2P pangkat 3 2K0 E pangkat minus IKX akar Dan juga V minus itu sama dengan integral D pangkat 3K per akar dari 2P pangkat 3 2K0 E pangkat IKX akar Nah, dengan aturan komputasi operator pencipta dan penghancur yang sudah kita dapatkan sebelumnya seperti ini Dan seperti ini Nah, sekarang kita tinjau komputasi antara V plus dan V plus Nah, kita bisa jembatkan di sini Seperti ini Dan kita tahu bahwa komputasi antara A dengan A itu sama dengan 0 Dengan demikian komputasi antara V plus dan V plus itu juga sama dengan 0 Nah, dengan cara yang sama kita bisa tuliskan komputasi antara V minus dan V minus itu juga sama dengan 0 Nah, selanjutnya bagaimana kalau komputasi V plus dan V minus Nah, komputasi antara V plus dan V minus kita bisa jawabkan dan kita bisa melihat Ternyata ada komputasi antara A dengan A dagger Dan komputasi antara A dengan A dagger itu adalah delta K minus K aksen Nah, sehingga kalau kita integralkan kita bisa mencuplik K aksen menjadi K Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan ini itu tidak lain dan tidak bukan Itu adalah fungsi Green Feynman yang positif gitu ya Sehingga kita bisa tuliskan komputasi antara V plus dan V minus itu adalah Minus I G F plus X minus Y gitu ya Dimana ingat bahwa fungsi Green Feynman yang positif X minus Y itu sama dengan I per 2B pangkat 3 integral dari D pangkat 3 K per 2K0 E pangkat minus I ke X minus Y Nah, selanjutnya kalau kita tinjau komputasi antara V minus dan V plus Maka kita akan dapatkan bentuk komputasi antara A dagger dan A Dan itu tidak lain adalah delta atau minus K aksen Nah, dengan demikian kita bisa mengintegralkan terhadap K aksen Dan kita bisa mencuplik K aksen menjadi K Dan kita akan dapatkan relasi seperti ini Dan ini tidak lain dan tidak bukan seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya Ini adalah fungsi Green Feynman positif gitu ya Nah, ini tidak lain sama dengan minus I G minus X minus Y Dimana kita memiliki fungsi Green Feynman positif seperti ini Dan fungsi Green Feynman negatif itu seperti ini Jadi ada relasi antara keduanya Nah, sekarang kita tinjau komputasi antara VX dan VY Itu kita bisa dipomposisikan VX menjadi V plus plus V minus Dan VY juga V plus plus V minus Tapi variabelnya X dan Y Nah, ini kita bisa pisahkan seperti ini yang tidak 0 Ingat karena V plus dan V plus itu komputasinya 0 Begitu pula V minus dan V minus itu komputasinya 0 Jadi yang tidak 0 itu cuma 2 suku yang ada di sini Nah, ini tidak lain Kita sudah dapatkan sebelumnya Dalam bentuk integral Sebenarnya fungsi Green Feynman gitu ya Kalau dalam bentuk integral kita bisa tuliskan bentuk seperti ini Nah, ini kita bisa samakan gitu ya Samakan penyebutnya Ini sudah sama ya penyebutnya Jadi kita bisa satukan saja Nah, kita akan dapatkan bentuk seperti ini Dan ini itu adalah fungsi sinus gitu ya E pangkat minus IK 0 Blah, blah, blah dan seterusnya Itu adalah fungsi sinus Sehingga kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini Dan ini tidak lain dan tidak bukan adalah fungsi Fungsi squinger Fungsi squinger Fungsi squinger minus IK X minus Y Nah, jadi komputasi antara 2 operator medan Pada waktu yang berbeda akan menghasilkan fungsi Green Squinger Nah, karena operator medan adalah solusi dari persamaan client burden pemungkin Maka fungsi Green Squinger juga solusi dari persamaan client burden yang pemungkin Seperti ini Nah, relasi komputasi yang menghasilkan fungsi Green itu disebut sebagai Relasi komputasi kovarian Nah, operator medan itu tidak komput pada waktu yang berbeda X 0 tidak sama dengan Y 0 Dan ketika X 0 sama dengan Y 0 Maka kita substitusikan di sini Dan hasilnya itu sama dengan 0 Jadi ya, karena fungsi Greennya itu komput ketika X 0 itu sama dengan Y 0 Nah, karena fungsi Greennya komput pada X 0 sama dengan Y 0 Maka operator medannya komput pada waktu yang sama Jadi kita bisa substitusikan di sini X 0 itu sama dengan 0 Nah, sekarang kita tinjau fungsi Green Vindman positif dan negatif Nah, kalau kita jumlahkan di sini Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini Nah, ini tidak lain adalah fungsi Squinger Jadi kita bisa membangun fungsi Squinger itu sebagai jumlahan dari fungsi Green Vindman dan fungsi Green Vindman positif dan negatif Nah, jadi kita memiliki fungsi Squinger seperti ini Dan kita memiliki fungsi Green Maju Seperti ini Atau kita bisa tuliskan seperti ini Kalau kita X minus Y Apa? Argumentnya Dan itu tidak lain adalah Data Y 0 minus X 0 G X Y Fungsi Squinger Dan begitu pula fungsi Green Redaktivasi-nya Kita juga bisa nyatakan dalam fungsi Squinger Nah, jadi kita bisa nyatakan Komutasi antara VX dan VY itu dalam fungsi Green Retardasi maupun fungsi Green Maju Seperti ini Terima kasihatakan selamat menikmati